Saudara polisi menetapkan pengemudi sepeda motor yang menabrak perempuan paruh baya di Depok sebagai tersangka. Pelaku dijerat pasal berlapis karena menabrak dan membuang korban yang ditabraknya. Menurut polisi, motif pelaku membuang korban lantaran panik karena tidak punya uang untuk biaya pengobatan korban. Polisi menyebut tersangka sempat berniat membawa korban ke klinik terdekat. Namun ia panik memikirkan biaya pengobatan yang harus ditanggungnya. Tersangka dijerat tiga pasal berlapis dengan ancaman penjara lebih dari lima tahun. Dicari lokasi untuk menurunkan korban di lokasi yang sepi. Dan lokasi korban diturunkan di area kebun dari daerah Rawadenok, Pancoran Mas. Beberapa barang bukti sudah kami cita diantaranya adalah berupa penggaraan yang dipergunakan baik oleh pelaku maupun korban. Kemudian juga baju atau pakaian yang dipergunakan oleh pelaku saat kejadian. Sementara itu, pertanian sekalian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dari rekaman CCTV, terlihat pelaku sedang membawa korban kecelakaan dengan sepeda motornya. Korban terlibat kecelakaan saat berboncengan motor dengan teman yang diturunan depan pusat perbelanjaan sekitar kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku sempat berjanji kepada teman korban membawa korban ke rumah sakit. Tapi bukannya menolong korban, pelaku justru membuang korban ke sebuah kebun kosong yang berjarak 2 km dari lokasi kejadian. Korban meninggal dunia karena terlambat ditolong.